ya ini adalah King Cobra nya ya Hai hei bro ya kayaknya pengen kenal sama jadi enggak enggak gua kenalan saya kenalan milih-milih kok ya jadi mas kalau ular ular tuh tahu mana orang yang senang sama dia mana yang enggak ah saya emang seneng kok King Cobra itu kan jenis ular terceras diantara ular lain Mas ya ketika kita mendekati dia dengan ikhlas dia tuh nggak akan gigit pasti kayak gini nah jadi posisi ular tuh nggak ada yang bisa jinak hanya tenang jadi ketika kita bener-bener sayang ke dia bahkan ular berbisa paling mematikan di dunia pun bisa kayak gini bisa tenang kayak gini ini berbisa ini masih berbisa jadi nggak aku tuh nggak pernah buang ini masih masih berbisa Mas masih ada bisanya saya ada syuting di studio kita kenalan dulu sama ulernya Mas Deddy ngapain loh kemana nggak apa-apa nggak saya ada acara lain di TV lain malah saya ada caranya ya barusan aku udah bilang ke dia Mas barusan aku udah bilang tenang Mas jadi nggak jahat ya tapi nggak apa-apa suruh sini aja katanya kalau nggak gua kejar malah kalau mau tadi jalan gitu Mas jadi ini gini ular itu bisanya itu ada di kantong bisa di belakang mulut dan ada taringnya bisa ular sebenarnya sih memerah itu menyakiti ular tapi aku mau coba pakai sedotan ini untuk coba ngeluarin sedikit bisa yang dia punya oke nah ini ada giginya masih lihat sendiri nah ini ada taring bisanya kan nah ini aku masukin sini terus kita coba untuk tekan bagian sininya Oh keluar tuh bisanya ya nih Mas ini bisa dari King Cobra warnanya agak kuning kayak kuning telur nah ini segini ini bisa bunuh tiga sampai lima orang Mas jadi nggak butuh bisa banyak untuk bunuh orang jadi ada literatur yang menjelaskan bahwa King Cobra bisa membunuh seekor gajah dewasa dalam waktu satu hari apa kabar manusia kalau misalkan lagi gigit mulut ini kan kalau digigit gimana itu kalau digigit efeknya itu biasanya gejala utamanya pertama korban akan mengalami rasa sakit di bagian gigitannya kemudian kusing mual gagal nafas dan kejang otak Mas jadi koma bisa ditolong bisa dengan monovalen anti bisa ular King Cobra dan itu hanya ada di Thailand di Indonesia belum ada Mas Anda bawa saya nggak bawa Anda nggak bawa anti bisanya jadi anti bisanya doa kalau saya karena nggak ada Indonesia masalahnya saya ditelepon sama TV sebelum ada acara kita akan melakukan telewicara sama Panji ya jadi gimana tolong diulang jadi gini Mas sebetulnya sih korban dari gigitan ular ini di Indonesia sudah sangat banyak sekali cuma posisinya kita hanya punya biosaf antibisa ular multi jadi bisa mengobati berbagai jenis bisa tapi tidak akurat untuk King Cobra ini Mas tapi bisa menolong untuk 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 untung-untungan jadi kalau kena monovalen itu Insya Allah bisa menolong tapi kalau untuk kena yang biosep itu untuk untung-untungan Mas antara bisa dan enggak gitu Anda kenapa bawa-bawa ular ini Hai tadi kreatifnya kan suruh saya bawa kreatifnya yang suruh bawa besok kreatifnya udah nggak diutam putih ya terus anda ini anda nggak pernah digigit ya saya udah belak-balik kena gigit Mas sama sama dia bukan sama yang ini 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 sebenarnya ular baru jadi posisinya ini itu hasil kita rescue kemarin waktu di tamar rekreasi kuningan dari laporan warga jadi masuk ke rumah ke rumah orang laporan ke kita ya kita bantu evakuasi biar ular ini selamat warganya selamat nggak kalau anda digigit tuh gimana saya itu dari kecil udah sering kena gigit berbagai macam ular bisa jadi imun saya udah lebih lebih kuat untuk nahan bisanya si ular Mas Oh iya enak ya enak jadi dia tuh katanya sejak kelas 5 SD udah main sama Cobra iya 5 SD ya udah bulat-balik kena gigit akhirnya ya mau nggak mau kan sel darah putih saya lebih terbiasa dengan racin bisa ular ini gitu ada yang mau imun sama gigitan ularnya mungkin baru bisa langsung latihan disini kita latihan gitu jangan sampai kejang otak lah sampai berbusa aja ya oke baik saya ke TV sebelah dulu ya ya sekarang kamu tuh katanya punya taman untuk menampung hewan-hewan ini betul Mas di kuningan jadi saya kayak mengelola taman rekreasi sekaligus tempat penangkaran hewan dilindungi tapi bukan hasil dapat dari alam melainkan kita menangkarkan hewan yang akan dilindungi generasi kedua keturunannya jadi buat dilestarikan kedepannya Mas mulai dari reptil mamalia kita ada rusak kemudian ada juga di farm itu Oh burung jelak Bali kita berhasil juga jadi Panji ini sekarang jobnya apa pekerjaannya apa kalau ditanya Mas saya fokus mengelola tempat wisata itu saat ini Oh mau tempat wisata tersebut betul jadi tempat wisata sekaligus tempat edukasi kemasyarakat tentang pengenalan hewan-hewan dan bikin vlog juga ya di YouTube ya boleh kasih tahu ke penonton apa namanya panjipetualang channel panjipetualang channel itu harapan para penyoutuber panjipetualang channel yang bisa ditonton di YouTube-nya di pencariannya panjipetualang aja sih Mas panjipetualang oke dan panji ini katanya nextnya mau ada buaya yang lehernya tuh masuk ke dalam ban dimana itu nah itu dipalu Mas dipalu dan panji itu mau kesana untuk melepaskan udah pernah Mas udah pernah ya ini dalam dalam proses evakuasi saat ini saya pulang dari Palu ke sini khusus untuk hitam putih Mas Oh gitu udah lepas belum belum toko toko belum lepas belum lepas jadi evakuasi buaya di alam itu nggak mudah satu masalah eh respon lu aja yang kesono kenapa nyuruh-nyuruh lu kesono mau enak aja deh Mas didi kesono lu kenapa oh ada azan nah diselamatkan oleh azan Oke proses itu belum selesai nah Minggu tanggal 20 Januari kemarin saya pertama datang ke Palu jadi di hari itu buaya itu udah enak posisinya Mas ada di kayak Delta Delta pasir dia lagi berjemur saya mau jerat ambil tapi banyak orang katanya orangnya Mas banyak banget datang jadi nggak bisa ya hahaha oke kita lanjut lagi setelah satu ini jangan mana-mana tetap di hitam putih Sampai jumpa di hitam putih